Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Pembantu Rektor 3 Universitas Teknologi Yogyakarta Yang terhormat Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora Yang terhormat Pembantu Dekan 3 Fakultas Bisnis dan Humaniora Yang terhormat Ketua Lembaga Yudikatif, Eksekutif dan Legislatif Mahasiswa Fakultas Bisnis dan Humaniora Serta hadirin yang berbahagia Acara Pelantikan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bisnis dan Humaniora Periode 2020-2021 Bertempat di Kampus 1 Universitas Teknologi Yogyakarta Hari ini Rabu 27 April 2021 dimulai Hadirin yang kami hormati Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam Karena berkat rahmat dan hidayahnya Sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini Dalam acara Pelantikan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bisnis dan Humaniora Periode 2020-2021 Saya Susi Savitri selaku MC Yang akan memandu acara hari ini sampai selesai nanti Sebelum memulai acara kami akan membacakan terlebih dahulu Susunan acara pada hari ini Yang sudah diawali dengan pembukaan Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya Laporan Ketua Panitia Kemudian sambutan-sambutan Pelantikan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Kemudian dilanjut dengan penanda tanganan Fakta Integritas Badan Eksekutif Mahasiswa Dan ditutup dengan doa Hadirin yang saya hormati Marilah kita buka acara Pelantikan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Periode 2020-2021 ini Dengan mengucap basmala Bismillahirrohmanirrohim Acara selanjutnya yakni Menyanyikan lagu Indonesia Raya Yang akan dipimpin oleh Saudari Hilda Wati Hadirin dimohon berdiri Hadirin dimohon duduk kembali Memasuki acara yang ketiga yakni Laporan Ketua Panitia oleh Gusdur Ali Rahmatullah Kepadanya kami persilakan Acara keempat yakni Sambutan-sambutan yang akan dibawakan oleh Rektor Universitas Teknologi Yogyakarta Kepada Bapak dipersilakan Memasuki acara selanjutnya yakni Pelantikan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bisnis dan Humaniora Periode 2020-2021 Yang akan dipimpin oleh Ketua Senat Mahasiswa Dan dilantik oleh Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora Acara keenam yakni Penandatanganan Fakta Integritas Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa 2020-2021 Acara yang ketujuh yakni Pembacaan Doa Yang akan dipimpin oleh Saudara Mansur Kepadanya kami persilakan Hadirin yang kami hormati Acara demi acara telah terlampaui Kini tiba saatnya pada rangkaian acara yang terakhir yakni penutup Marilah kita tutup acara pelantikan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bisnis dan Humaniora Periode 2020-2021 Ini dengan mengucap hamdalah Alhamdulillahirrohbilalamin Saya Susisa Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Dan saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata Yang menimbulkan ketidaknyamanan Anda Wabilahi Tuhi Kualidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!